Hai tombolnya disini langsung di tekan Oke untuk teman-teman kalau kalian pakai PE langsung aja kita ke PE arahnya ke PE ya ini bisa kalian geser sesuka kalian karena kita pakai PE kita settingnya ke PE ini caranya disini ya ibu jarinya ditekan lainnya senar PE nya ditekan sama ibu jari ini buat ngerem jadi kayak gini nanti kalau saat ngelempar langsung dilepas tapi ibu jarinya rada-rada merasakan putaran dari sepun PE ini ya contoh dan mas bro coba ke arah sana tuh kemana itu halo mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bareng channel PS1 hari ini kita akan tes ya antarres PC nya kita seperti aja seperti apa untuk cara mainnya antarres cara settingnya langsung saja mas bro Oh ya untuk kalian semua yang baru gabung channel PS1 silahkan ditekan tombol like komen dan subscribe tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari PE 1 dan yang sudah bergabung channel PS1 saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga saya selalu lancar screennya dan selalu diberikan kemudahan untuk setiap urusannya Amin oke mas bro kali ini kita mau memberi tutorial Bagaimana sih cara setting untuk antarres Simano isi ya kita pakai tekelnya cangkek Abu Garcia iya bukan sih ya ini Nusantara dan kita pakai karena saya punya tekel juga bugarisia mas bro dan saya pakai lainnya simana pitbull dari simana juga nomor dua untuk kali pertamanya ya kita pakai ini sangat mudah mas bro cara mainnya ya dan saya pakai lur yang kecil ini paling ukuran 8 9 10 gram Oke kita coba kita coba cara settingnya ya yang pertama kali yang teman-teman harus lakukan ya ini pengaturnya di sini ya mas bro maaf karena ini udah suara anginnya kenceng juga gambarnya kurang jelas kalau suaranya nggak cerah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya yang bro ini cara settingnya di dalam sini ya tombolnya disini langsung aja tekan Oke kalau teman-teman kalau kalian pakai PE langsung aja kita ke PE arahnya ke PE ini bisa kalian geser saya juga kalian karena kita pakai PE kita settingnya ke PE dan ini ini untuk mengurut pengaturan sepunya ini intinya disini pengaturan sepurnya dan ini untuk sistem pengrema ya ini biasanya kan pengaturan sepunya itu berdasarkan kiri ya di sebelah kiri dan untuk yang yang ini di sebelah kanan mas bro jadi biasanya kalau saya setting ini ya kalau saya setting ini bed casting ini saya pakai ukuran lur ya karena lur itu berpengaruh penting dalam sebuah lemparan khususnya bed casting caranya sangat mudah ya mas bro kita cuma peken ini ya dan lihat lurnya Hai kalau diputar ke kiri itu semakin kenceng putaran lur jatuh ke tanah ya ini putarannya disini mas bro tuh tuh semakin jauh ya ini kita putar itunya jauhnya cepet tuh Oke biasanya saya pakai pakai ini yang pas jadi dia juga turun pelan-pelan turun pelan-pelan ya mas bro tuh tuh pengaturan cuma disini disini ini kuncinya teman-teman bermain bed casting dan ini untuk remnya rem kalian bisa ke maksimal bisa ke minimal ya ini ini ke minimal ke long ke titik nol kita cobain yang ke nah telah dulu ya pasangan ke Madi medium tengah-tengah dulu dan kita coba lembar biasanya kalau lawan arah Oh ya untuk teman-teman yang pemula ya yang baru bermain bed casting ukuran lur sangat berpengaruh terhadap lembarannya jadi kalau kita pengaturan sepunya harus benar-benar simbang sama lur jadi kalau saya ukurannya itu lurnya pelan-pelan terus lurnya jatuh pelan-pelan ini kita kendorin ya pelan-pelan jangan kekencangan jangan kelamaan pokoknya pelan-pelan pelan-pelan aja dan ini untuk rimnya pengeremannya disini ya tadi sudah dijelaskan kalau semakin maksimal itu pengeremannya semakin kenceng dan untuk ke minimal pengeremannya semakin dan angin itu sangat berpengaruh penting terhadap lembaran bed casting contoh ini angin ya teman-teman lihat anginnya akan kesana ya kalau kalian lempar kesana itu akan jauh lebih longkes dibandingkan ke sana karena lawan sama angin kita coba lempar kesana dulu langsung kita lempar ke arah sana ini caranya disini ya ibu jarinya ditekan lainnya senar pe nya ditekan sama ibu jari ini buat rem jadi lagi kayak gini nanti kalau saat ngelempar langsung dilepas tapi ibu jarinya rada-rada merasakan putaran dari spoon pe ini ya contoh satu lagi yang katanya wah jauh banget mas bro padahal ini remnya di di apa remnya di 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 medium ya di tengah-tengah ya pengeremannya ya belum saya kurangi lagi ini anginnya ini kawan suruh kita lanjut lagi karena tadi batunya habis ubat buang kok ngeces ya oke kita lanjut lagi untuk tutorial teman-teman usahakan ya satu ya ini cuma berbagi pengalaman aja ya bukan menggurui atau yang di produk di garis barai ini bukan menggurui teman-teman kawan-kawan semua karena saya juga masih belajar saya cuma mau memberikan apa pengalaman untuk saya karena kalau kita main bed casting yang paling utama kalau menurut saya adalah pengaturan dari sistem sepunya karena kalau sepunya itu stabil pasti lemparannya akan sempurna 10 sama lur harus stabil tadinya saya puternya disini ya kita puter sampai itunya jatuh ke bawah dan putaran itu berhenti maka udah cukup untuk ke pengaturan sepun dan pengeremannya itu pengeremannya untuk teman-teman yang baru belajar mungkin ke maksimal atau ke tengah-tengah aja medium ya atau ke tengah-tengah aja medium untuk teman-teman yang udah itu pasti pengennya yang bawah langsung ya dan saya pakai yang satu satu strip ya pengeremannya dan kalau itu udah tinggal kita ke apa angin-angin juga mempengaruhi lemparan juga dan untuk yang selanjutnya apa ya kita ke lemparan sudah juga ada 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 jadi ada apa nampak ada ada itu temen kita dari Teiko ya mas bro dia tadi juga mancing di sini oke tadi ya Oh ya yang perlu digarisbawahi saya bukannya menggurui teman-teman saya cuma berbagi sharing pengalaman selama saya bermain bedcasting ya yang utama itu yang terpenting satu setting spoon untuk penya dan yang kedua pengeremannya dan yang ketiga angin angin juga mempengaruhi dan yang terakhir usahakan teman-teman lembarnya seperti ini oh kita coba tuh tadi kan mau backless karena apa karena angin dari sana jadi putaran senarpe juga melawan dari melawan angin ini baru pakai lur kecil ya coba kalau besar kalau lebih berat ini paling 8 9 10 graman coba ke arah sana tuh kemana itu uh seperti itu mas bro nggak tahu aku kemana ini lurnya karena disini ada di atas ya oke naik ya ene ene Terima kasih telah menonton!